Belum kapok bikin ribut, kini Bima Yudho kembali disorot. Terbaru, Bima Yudho menyebut Megawati dengan sebutan, janda. Bima Yudho mengaku tak berniat menghina Megawati Soekarno Putri dengan menggunakan diksi tersebut. Hal ini tak lepas karena kekecewaannya saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang diwawancara oleh Najwa Sihab terkait pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Diketahui, nama Bima Yudho sendiri kian jadi sorotan setelah belakangan mengkritik lampung dengan sebutan, Dajjal. Melalui unggahan TikTok-nya, Bima menyampaikan kecewa karena dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia beberapa waktu lalu. Ia juga mengklaim diksi janda yang digunakannya tak bermaksud buruk. Atas kehebohan itu, Bima Yudho pun menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka. Bima menegaskan bahwa video itu dibuat sebelum video kritikannya soal lampung viral. Sebelumnya, video yang diunggah di akun TikTok Aubimas Reborn itu, Bima menggabungkan potongan video wawancara Najwa Sihab dan Ganjar Pranowo dengan kritikannya. Pada wawancara itu diketahui, Najwa bertanya kepada Ganjar, apakah keputusan penolakan tim Nas Israel itu merupakan perintah ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Diketahui, video tersebut sudah lama yang diunggah 3 April 2023. Hingga kembali menjadi perbincangan hangat hingga trending di Twitter dengan tagar, janda, dengan sudah ditonton lebih dari 5,9 juta kali. Video pernyataan Bima itu pun ramai mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Jika sebelumnya dibela, kini pria berusia 24 tahun itu menuai kecaman. Pasalnya, warganet menilai panggilan, janda, yang dipakai Bima sebagai tindakan penghinaan. Tak sedikit bahkan yang menyoroti sikap Bima yang dinilai semakin sembrono usai banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung. Maka itu, piala dunia dibatalkan gitu kan. Oke, gue cuma menyuarakan isi hati gue sendiri sih gitu kan. Terus lalu kalau misalnya menurut lo kurang pas ya, atau memang kebanyakan orang tidak setuju dengan ucapan gue, gue pribadi sih gue minta maaf. Gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai. But yeah, I'm so sorry about that. Dan perlu diklarifikasi lagi, video itu tuh viral sebelum gue viral saat ini gitu. Video itu tuh udah lama banget gue upload dan digoreng lagi di Twitter. dan banyak yang ngehujat gue. Gue, it's okay kalau misalnya banyak yang tidak setuju dan memang gue perlu meminta maaf. Gue meminta maaf gitu. Gue disini banyak belajar dan menerima banyak perspektif dari orang-orang. Lebih harus dibenerin ini kata-katanya. Ya, gue minta maaf guys. Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitu kan. Gue minta maaf banget. Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan. Dan jangan malah ngejudge gue secara personal ya. Kayak ngatain gue bencong. Ngatain gue gak terdidik dan lain-lain. Gue masih menjalani proses study gue. Dan ya, gue masih belajar terus-menerus ya kak. Kayak biar gue semakin cerdas dan bisa memberikan impact yang bagus untuk Indonesia gitu. Minimal keluarga gue deh wah. Gak usah kayak Indonesia gitu. Minimal keluarga gue dan daerah gue yang ada di Lampung gitu. Jadi, perlu diklarifikasi ya guys. Cara ngomong gue ini emang udah kayak gini. Sebelum gue viral gue udah kayak gini ya. Emang agak mesok anaknya. Emang ya gitu gitu. Bahkan gue bilang, ya ada orang Indo dipermaus ah. Itu digoreng guys. Gue bukan bermas. Gue tuh abis ketemu orang Indo banyak banget. Dan gue parnoan kan. Ketika gue live streaming ada yang bilang, Bim jangan, Bim jangan, Bim. Jangan ngumpul dulu sama orang Indo takutnya diracun dan lain-lain. Diajak makan dan lain-lain. Nah, gue parnoan. Makannya gue disitu di video. Gue bilang, aduh ada orang Indo males gitu kan. Karena nyapa gue ntar ngajak makan dan lain-lain. Nah, gue takutnya gitu kak. Bukan bermaksud gue jijik dan sombong. Tidak ya kak. Jangan kayak seolah-olah bisa membaca isi hati manusia gitu. Jadi ya, oke. Gue juga udah interview sama beberapa media yang udah nge-approach gue. Kak, butuh klarifikasinya dan lain-lain. Ini kenapa gue trending lagi? Lo semua di Indonesia heboh. Tau gak? Gue disini kayak masih... Ya, gitu kan. So, makasih banget yang udah nonton. Dan jangan lupa buat gue semakin trending. Dan kalian semua makin pusing. Kena lo, ya.